hai 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 hari ini hari terakhir kita mau ke airport penerbangan nanti sore oke nah sekarang itu kita habis check out mau ke tempat sana mau ke tempat storage area dulu karena di sini jadi kalau di sini tuh pas kita check-in atau pas kita check out di hari pokoknya di hari kita check-in sama di hari kita check-out itu bisa nipikin storage gitu Jadi kalau misalkan kalian datangnya lebih pagi karena disini check-in check-in itu jam 4 check-in itu di jam 4 sore ya Nah kalau misalkan kalian datangnya pagi-pagi itu bisa nipikin storage dulu tinggal bilang aja ke staffnya di sini setelah ramah-ramah dan bener-bener pas respon banget ketika kita butuh tuh chat walaupun kita ngecat tengah malam pun dibalas keren banget kayak ini adalah storage harianya ya ntar aku mau login dulu soalnya pakai akses card Nah kita lagi ngetikin barang-barangnya di sini karena kita bakalan pergi dulu sebentar buat ngeritas sama cari makan ya yuk let's go Nah guys itu dia ada staffnya salah satu aku staffnya jadi tadi tuh sempet ketemu di lobi pas aku lagi nunggu Pak Su lagi buang sampah dia tuh nyapa ngenalin Hai salam kenal aku staff di sini ada yang bisa dibantu mungkin karena ngeliat aku sendirian di lobi dan kali aja mau check-in atau butuh sesuatu jadinya dia negor gitu tapi aku bilang it's okay enggak papa karena aku lagi nungguin suami aku bilang gitu so far di sini staffnya ramah-ramah fasilitasnya oke makanya kali ini aku mau kasih lihat ke kalian studio apartemennya seperti apa kali aja bisa jadi referensi buat kalian kalau mau pergi ke Seoul nah ini dia nama penginapannya Wiko Stay Myongdong B1 meskipun namanya Wiko Stay Myongdong tapi lokasinya itu tidak persis di Myongdong lokasinya itu ada di Junggu atau di Jalan Jungmuro dekat dengan stasiun dan halte Jungmuro untuk Wiko Stay ini punya lobi sendiri ya proses check-innya itu dilakukan sendiri atau self check-in jadi di hari kedatangan itu kita akan dikasih akses nomor kamar beserta pinnya di sini check-in mulai dari jam 4 sore dan check outnya itu di jam 11 pagi dan ini ada area liftnya honest review di sini liftnya itu kecil dan cuma ada dua dan jalannya itu lumayan lambat jadi kalau misalkan lagi penuh kita harus sabar-sabar nunggunya apalagi aku yang kedapatan di lantai 15 oh ya di depan lobinya itu ada tempat makan di sini nggak disediain breakfast tapi kalau misalkan kalian mau cari breakfast itu bisa makan di restoran yang ada di Wiko Stay nya nah ini kita udah masuk kita langsung lihat ya untuk unit apartemennya dari pintu masuk ada tempat kayak semacam teras kecil gitu untuk naruh sepatu atau sendal dan di bagian pintunya ini udah pakai smart lock system jadi memudahkan kita pas lagi self check-in nah di sebelah pintu masuk itu ada lemari yang gede banget ini tingginya sampai plafon dan kabinet dalamnya juga banyak banget ini kalian harus lihat sekompak apa dan sebanyak apa storagenya di sini juga udah disediain apart ya Nah yang paling aku suka adalah bagian ini aku nggak tahu ini tempat naruh apa tapi dia bisa di sleding jadinya tuh lebih compact selain itu ada tempat buat naruh payung juga dan dibawahnya itu ada tatakan jadi buat kayak nahan air jatuh gitu jadi abis pintu masuk sebelahnya ada tempat lemari buat sepatu-sepatu nah selesai lagi ada kaca yang super besar banget by the way ini kacanya besar banget dan tingginya itu sampai plafon jadi enak banget nih buat kalian yang suka OOTD bisa di sini oke lanjut dari kaca di sebelahnya itu ada kitchen set yang super rapi dan bersih so sekarang kita lihat untuk kabinet storage-nya ini untuk kabinetnya juga full sampai plafon tapi disclaimer ini tuh floor-to-floornya nggak terlalu tinggi tapi karena furniturnya itu di full sampai plafon jadinya tuh kelihatan lebih rapi pertama kita buka kabinet atas dulu dan pas dibuka ini ternyata isinya adalah pembuangan dari cooker hood dan ini setelah dicek cooker hoodnya bersih banget ya artinya adalah ya jarang dipakai dan aku suka penyimpanan cooker hoodnya dia rata sama furnitur jadinya nggak over nggak kelihatan ke bawah oke sebelahnya ini ada kabinet kosong bisa buat nyimpen snack atau mungkin indomie kalau kalian bawa indomie dari Indonesia dan sebelahnya ini ada alat makan ada piring dan gelas by the way piringnya sama dong Ikea sama kayak yang di rumah dan warnanya juga sama banget so versus ini juga aku yakin nih pasti dari Ikea juga nih warnanya pink Hai ikan tada bener ya aku punyanya warna abu juga sama kayak piringnya kalau yang ini kan dia warna pinknya berasa kayak di rumah sendiri dong nah di atasnya itu ada gelas bening yang tinggi kayaknya sih buat bir dan sebelahnya ada gelas wine Oke lanjut dari kabinet atas kita turun ke bawah di sini ada rak piring jadi kalau udah cuci piring bisa ditaruh di sini untuk alat makannya juga ini lumayan lengkap ya ada sumpit karena kan orang korea kebanyakan makannya pakai sumpit dan ada ini untuk butter gitu next di bawahnya itu adalah sink dan udah disediapin di shopnya juga dengan packagingnya tuh lucu dan ini akhirnya juga udah dicek nyala ya aman rannya juga bisa digeser-geser nah terus ini talenan juga udah disiapin di sini dan ini juga sama banget kayak di rumah IKEA juga ini serius aku tinggal di sini berasa kayak tinggal di rumah next di pojokan itu ada tisu yang di depannya ada alat masak sama kompor tanam juga ini kompornya kompor listrik ya Nah kita lanjut dibawahnya itu ada mesin cuci jadi aman banget kalau misalkan baju ada kotor-kotor ini aku pun nyuci di sini sampai tiga kali bahkan pulang ke rumah itu nggak bawa cucian cuman bahasanya pakai bahasa Korea jadi kita butuh Google Translate dan mesin cuci ini juga udah ada dryernya jadi aman lanjut ke kabinet sebelahnya ini ada tempat bumbu by the way ini furniture di sini bisa jadi referensi banget ya kalau misalkan kalian punya apartemen atau studio karena isinya tuh compact dan mereka tuh bener-bener memperhatikan kebutuhan para penyewa jadi ini bisa banget buat referensi kamu kalau misalkan kamu punya studio yang mau disewain atau apartemen 1BR yang mau disewain contohnya aja ini sabun cuci baju udah disiapin ada refill tisu juga terus ada sarung tangan sarung tangan ini fungsinya untuk bersih-bersih karena orang Korea itu biasanya kalau bersih-bersih pakai sarung tangan dan kalau cuci piring juga pakai sarung tangan dan penempatan pisaunya ini ditempel di lemari jadinya nggak makan banyak space tapi tetap rapi so far sih aku suka sama kitchen setnya oke dari area kitchen kita intip ke depannya disini ada kelar mandi dan ini pas aku buka pintunya lumayan amaze juga karena first impression itu yang aku lihat adalah bersih udah disiapin sleeper juga dan toiletnya juga ini kalian harus lihat ini bersih banget cuman memang standar toilet di Korea memang nggak ada bidetnya jadi kalau kalian mau stay disini aku saranin kalian beli bidet portable kalau kalian nggak tahu bidet portable tuh seperti apa bisa cek ya di online shop kalau tisu toilet aman udah disediain dan posisinya enak banget dibawahnya ada tempat sampah dan yang diatasnya itu kalau kita tekan itu bisa buat naruh handphone oke move ke kabinetnya disini udah disediain anduk dan lumayan banyak anduknya kalau dilihat sih yang atas itu handuk untuk mandi dan yang dibawah itu adalah handuk-handuk kecil aku nggak tahu fungsinya buat apa tapi mungkin buat rambut atau mungkin buat muka dan yang paling aku suka di wikoste ini adalah udah disediain head dryer jadinya mengurangi beban koper nggak perlu bawa-bawa head dryer dari Indo dan review selama aku pakai ini ini bagus banget guys anginnya itu kenceng jadinya bikin rambut tuh cepet kering lanjut di kabinet sebelahnya itu ada revillan dari tisu toilet dan kabinet kosong ini aku pakai buat nyimpen skincare yang aku bawa dari Indo dan kalian harus lihat ini kacanya super luas banget kayak puas gitu ngaca disini oke move disini juga udah disediain hand wash dan wash tuffelnya juga ini bersih banget ya nah dibawahnya juga udah ada pembuangan air jadinya kalau banjir-banjir aman ya oke lanjut kita ke bagian kamar mandinya disini udah disediain keset dan sabun-sabunan juga udah lengkap ini kita udah dapet body wash shampoo sama conditioner juga dan wanginya itu enak banget guys aku nggak bisa ngejelasin sih gimana tapi asli enak banget showernya kita udah dikasih dua ada yang besarnya sama ada hand shower juga dan di bagian bawahnya itu ternyata ada kerannya yang dia tuh ngumpet lubangnya guys nah ini dia ini tuh untuk cuci kaki atau untuk budu juga bisa nah ini untuk pengaturannya dan yang paling penting disini tuh ada hot water jadi tips buat kalian kalau misalkan kalian mau traveling ke korea pas lagi musim dingin itu pastiin tanya ke petugas hotel atau ke petugas apartemennya ada hot water nggak dan itu berfungsi dengan baik nggak hot waternya jangan sampai di bookingannya ada hot water tapi ternyata water heaternya tuh nggak nyala nah ini untuk tempat gantung anduknya ya pas lagi mandi oke move dari kamar mandi kita lanjut ke area tempat tidurnya dan ini vibesnya kalau lagi malem-malem kayak gini ukuran kasurnya itu queen size jadi untuk dipakai berdua masih cukup banget dekorasinya itu minimalis tapi tetap kelihatan cantik dan ini kasurnya agak sedikit kusut karena udah kita pakai rebahan dan kalau kalian notice disini tuh nggak ada bantal guling jadi cuman ada dua bantal tidur aja sama bed cover di pojokan ada standing lamp yang bisa dipakai buat lampu tidur nah ini untuk gordennya dia modelnya hidden rail atau ketutup ceiling relnya itu jadinya kelihatan lebih luas dan lebih besar di depannya udah disediain AC tapi karena winter jadi kita konsernya ke heater nah ini juga penting banget karena kita travelingnya itu di winter jadi pastiin juga heater ruangan itu berfungsi dengan baik kalian bisa pastikan atau tanya ke pihak hotelnya atau ke pihak apartemennya atau kalian bisa cek-cek nih reviewnya bagus apa nggak dan sebelahnya ini ada connecting door dong ada connecting door buat ke kamar sebelah ya nggak sih ini connecting door nggak sih yang oh bukan ya ampun ini bukan connecting door guys ini adalah tempat service pembuangan nih ada pembuangan angin Oh oke kayak kayak kirain nih connecting door ternyata bukan nah disebelah kanan kasur itu ada meja nakas dan ada alternatif lampu tidur juga dan di belakangnya ada kabel colokan ini colokannya sama kayak di Indo ya yang colokan dua dan ada tambahan dua untuk USB next geser lagi ke sebelah kanan itu ada meja makan yang aku pakai untuk meja multifungsi sih sebenarnya kayak buat makeup karena disitu juga ada kaca atau cermin kecil dan juga aku pakai buat ngedit next di depannya itu ada TV beserta mejanya dan di belakang TV itu ada layar seperti ini sejujurnya aku kurang tahu ini apa tapi kayaknya koneksi sama smart door lock nah terus di bawahnya itu ada floor heater atau penghangat lantai ini tuh posisinya ada di bawah lemari jadi kita bisa atur suhu sehangat apa lantainya yang kita mau nah ini koper kita taruh di bawah meja TV karena lumayan besar juga spasenya disitu dan disini tuh ada meja tambahan yang bisa kita tarik jadi kalau misalkan kita butuh nih area working space ini bisa ditarik dan bisa kerja di area situ dan kalau udah nggak dipakai ini tinggal kita dorong aja kita masukin lagi deh geser kesampingnya itu ada alat seperti ini bisa dibilang ini tuh galaksi projector light yang bisa mantulin cahaya seperti galaksi gitu ke dinding ataupun ke langit-langit nah aku suka banget pakai dia pas lagi tidur ini contohnya kalau lampu utamanya mati dan ini adalah kalau semua lampunya mati cantik banget kan Nah terakhir kita cek untuk lemari bajunya lemarinya ini sama seperti furniture yang lainnya dia full sampai atas Oke kita buka dulu kabinet yang sebelah kiri kita lihat kabinet disini ada apa ah ini kulkas ternyata cakep banget kulkasnya bersembunyi yang dibawahnya ah freezernya ini cakep banget Oke kita lihat kabinet yang sebelahnya ini kabinet kosong ya bisa dipakai buat naruh barang-barang juga dan dibawahnya itu ada microwave dia udah otomatis nyala kalau lampunya dinyalain nah dibawahnya itu ada teko listrik tapi dia tuh bisa ditarik kayak gini jadinya kita nggak perlu masuk-masuk ke dalam buat ngambil teko listriknya di bawahnya itu ada hanger ini buat naruh jemuran kan jadi kalau udah abis nyuci bisa langsung dijemur disini awal-awal juga aku agak skeptis sih ini bisa kering apa enggak ya kalau misalkan nyuci karena kan ini lagi musim dingin tapi ternyata bisa kering guys karena dari mesin cucinya itu udah agak-agak kering dan ditaruh disini tuh ditambah penghangat jadi bisa keringnya lebih cepet next di kabinet bawahnya ini ada tempat penyimpanan kayak teflon dan by the way ini teflonnya bagus banget dia berat ya merknya Korea punya nah sekarang kita move ke area lemari bajunya untuk storage-nya ini lumayan besar ya dan luas maksudnya dari sisi kedalamannya pun masih kayak luas banget udah disediain hanger juga dan ada sirkulasi udara di atas itu jadinya bikin pakaian tuh nggak bau kalau ditaruh lama-lama di lemari nah disebelahnya juga ada ini aku pakai buat naro tas dan sepertinya ini diperuntukkan buat kayak dress-dress gitu yang panjang-panjang karena ada gantungan baju di atasnya nah yang di bawahnya ini dia ada tiga drawer ini cocok banget buat kalian yang suka melipat baju dengan metode konmari atau mungkin bisa juga dijadiin tempat naro perhiasan atau mungkin kaos kaki-kaos kaki seperti itu cuman ini yang bagian bawahnya ini agak susah ya ngambilnya karena dia agak mepet gitu ke kasur oke itu dia fasilitas di dalam kamar hotelnya sekarang kita mau keluar ke area pembuangan sampahnya jadi di korea itu ada tata cara untuk membuang sampah kita harus memilah-milih dulu di kamar itu untuk sampah-sampah yang berbentuk kertas atau yang mudah terbakar atau botol seperti itu kita harus mencuci terlebih dahulu sampah-sampah yang berbentuk plastik vinil botol atau glass nah setelah dicuci kita diwajibkan untuk membuang sampah sendiri jadi nanti setelah kita cekin itu kita akan dikasih link atau dokumen berupa garbage disposal guide atau tata cara membuang sampah beserta dengan aksesnya karena untuk membuang sampah yang bekas-bekas makanan itu kita butuh akses atau pin nah ini untuk garbage areanya ini udah ditulisin per masing-masing ada paper ada plastik ada botol minuman terus ada plastik bag juga ini berbeda lalu ada yang bahannya atau materialnya dalam bentuk gelas foam atau busa dan ada juga yang untuk metal nah untuk food waste-nya itu dia terpisah bentukan tempat sampahnya seperti ini ini membutuhkan akses atau membutuhkan pin kalau nanti kalian bingung kalian bisa tanya ke petugasnya mereka sangat-sangat responsif cara bookingnya adalah kalian install dulu aplikasi Airbnb terus abis itu cari wikostame yongdongbe underscore satu nanti setelah muncul kalian bisa ngeliat keterangannya atau informasinya termasuk amenities yang disediakan di kamar atau studio apartemennya ini aku kasih lihat betapa responsifnya staff disana waktu pas aku mau pulang itu aku bingung caranya booking limusin dan airport bus dan mereka kasih informasi sedetail ini nah untuk harga basic fare kamarnya itu di sekitar 700-an dan plus teks itu di 850 itu aku udah dapet diskon sekitar 100 ribuan per malamnya karena terhitungnya udah long stay dari tanggal 3 ke tanggal 8 kita booking sampai tanggal 8 karena rencana awalnya itu kita mau ke busan tapi karena nggak jadi jadinya kita extend disini dua malam lagi sampai tanggal 10 dan setelah diskusi kita nego nego harga juga akhirnya kita dapet harga segini lumayan cukup murah untuk ukuran weekend sebenarnya buat cari hotel disini tuh atau apartemen disini tuh nggak nggak sulit sih ya gampang banget soalnya banyak banget dan harganya tuh murah-murah aku cari apalagi kalau misal kalian staynya itu bareng-bareng bertiga atau berempat atau mungkin lebih masih banyak apartemen yang harganya tuh murah-murah affordable dan bisa di sharing sama teman-teman kalian jadi buat nyari penginapan disini sih nggak susah cuman kalau buat berdua ini sih udah cukup banget Oke kalau kalian suka sama konten-konten aku review-review dari aku jangan lupa like share subscribe sama komen sia